Saya dulu pernah ketemu ya Robert Hefner ya Waktu Berbincang-bincang dengan A.M. Fatwa Almarhum ya Ini saya pernah foto Robert Hefner Karya saya ini Robert Hefner Ini kan Pernah dulu ke Indonesia dia Dan saya juga pernah ketemu Sholat Maghrib bercama dengan A.M. Fatwa Waktu dia baru keluar dari Penjara setelah kasus Peristiwa Tanjung Priok itu dia dituduh Ikut terlibat Padahal ya gak terlibat ya Peristiwa Tanjung Priok Dan sekarang Robert Hefner itu Meneliti atau Memberikan penilaian tentang Organisasi Muhammadiyah yang Sebagai organisasi yang paling sukses di dunia Dalam hal pendidikan Islam di Negeri Muslim Indonesia Khususnya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang Donut Dari para YouTuber Tertuah di semesta Saya membaca berita yang menarik ya Positif ya Dari suara Muhammadiyah Ucapan Robert Hefner Ini seorang Indonesianis ya Orang yang ahli tentang masalah Indonesia Kata Hefner Muhammadiyah tidak ada tandingannya di dunia Islam Ini kita baca ya Nanti saya komentari Saya pernah ketemu Hefner ya Di satu acara Dulu tahun 90an dan Saya ada fotonya ya Bukan saya yang moto Waktu dia lagi duduk bersebelahan dengan A.M. Fatwa Almarhum ya Suara Muhammadiyah Pengamat Indonesia dari Boston University Robert W. Hefner Memberi apresiasi khusus Atas Kiprah Muhammadiyah Selama lebih Dari satu abad Lebih dari satu abad Saya orang Amerika yang selama lebih Dari empat puluh tahun Menjadi pengamat Indonesia Dan khususnya pengamat umat Islam Tuturnya dalam pengajian Ramadan BP Muhammadiyah 16 April 2021 Di BP Muhammadiyah itu berarti Di menerai 62 sejak SMA Itu saya suka ikut pengajian Tiap ahad pagi disitu Dulu waktu saya masih SMA ya Atau lulus SMA lah Umur 19 Suka ketemu Luqman Harun disitu Terus yang suka ngasih pengajian Tiap ahad pagi itu Khusus pimpinan Muhammadiyah ya Saya ikut aja Duduk di belakang itu Ada Buya Sultan Mansur AR Sultan Mansur Masih ada waktu itu ya Terus banyak Pak Nasir kadang-kadang ikut ya Duduk di belakang Diduk di tengah ya Umat Nasir Mantar berada Menteri Palawan Nasional Itu Pakaian drill Coklat gitu Atas bawahnya coklat Terus disampirin sama Luqman Harun Turun Katanya Terus Luqman Harun Keduk kembali ke panggung Ngasih puman Pak Nasir hanya Ingin dengarkan ceramah Gak ingin ngasih sambutan apa-apa Luar biasa ya Saya lihat ya Pada tahun 2019 Hefner bersama dengan sejumlah kolega Dan juga Universitas Gajah Manda Terlibat dalam upaya Menominasikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian Kedua organisasi Dinilai telah berperan Dalam berbagai usaha Binah Damai di Indonesia dan luar negeri Meski belum meraih nominasi Hefner menyebut bahwa Muali Momentum ini Perlu memikirkan kembali Peran Muhammadiyah di tingkat Internasional Muhammadiyah Merupakan satu-satu organisasi Di dunia ini Yang mampu menjalankan amal sosial Dan amal agamis Yang menjadi model Bagi seluruh dunia Tidak hanya bagi kalangan muslim Tutur Hefner yang Akrab dipanggil Pak Bob Muhammadiyah dinilai Telah memberi Sumbangan sangat penting Bagi Indonesia dan dunia Pada tahun Pada tahun 2013 Hefner diundang ke Turki Untuk acara seminar Tentang pendidikan dunia Muslim Abad ini Dalam forum itu Saya kata Hefner Menegaskan bahwa Negara yang paling berhasil Mengembangkan format Pendidikan Islam Yang paling berhasil Adalah Indonesia Organisasi yang paling Memberi sumbangan Kepada keberhasilan itu Adalah Persyarikatan Muhammadiyah Peparan itu Cukup meherankan orang Hefner memiliki Argumentasi yang kuat Ketika menyebut Muhammadiyah Paling berperan Dalam pendidikan modern Di Indonesia Muhammadiyah berhasil Memadukan tradisi Pendidikan agama Tradisional Dengan sistem pendidikan Modern Al-Barat Yang dimaksud pendidikan Modern al-Barat itu Sistemnya berkelas Salah satunya Memakai kelas Sementara kalau ANU kan Tradisional Dia Pakai Al-Akoh ya Tidak pakai kelas Jadi sistem pendidikan Jadi sistem berkelas Yang diadopsi oleh Keaja Madalan Itu mengikuti Model pendidikan Barat Kalau Barat itu Berarti orang Harus mengaju Atau tidak bisa Melupakan John Amos Kominius Seorang pendeta Yang mengenalkan Sistem Berkelas Dengan Apa Pengelompokan Siswa yang Usianya sama Dengan materi Tertentu Jadi ada pendidikan TK SD Remaja Pendidikan Dan lanjut Usia Berbeda-beda Besertanya Seragam Sesuai usianya Dan Materinya Berbeda dengan Kelompok usia yang lain Itu Jasa dari John Amos Kominius Disini Lahir buah Pendidikan yang Luar biasa Meskipun Sebelum Sebelumnya Indonesia Tidak punya tradisi Madrasah Sebagaimana Di negara Negara Muslim Lainnya Dalam pandangan Hefner Latar belakang Muhammadiyah Sebagai organisasi Islam Modernis Juga Mampu Bersinergi Dengan Organisasi Islam Lainnya Untuk Memajukan Umat Peranan Muhammadiyah Yang sedemikian Penting Melalui Jaring Da'wah Dan Istitusi Pendidikan Telah Melahirkan Muslim Yang Punya Basis Keagama Dan Sekaligus Mampu Beradaptasi Jika Kita Bandingkan Dengan India Pakistan Mesir Kita Akan Tahu Bahwa Tidak Ada Pendidikan Secemerlang Muhammadiyah Kata Hefner Muhammadiyah Memberikan Sumbangan Yang Paling Penting Untuk Perkembangan Sebuah Kultur Perguruan Islam Yang Baru Sekolah Muhammadiyah Pendidikan Islam Yang Dinamis Ini Berhasil Menciptakan Sinergi Positif Dengan Lembaga Pesantren Hefner Juga Menaruh Apresiasi Khusus Pada Kepeloporan Muhammadiyah Dalam Mengembangkan Organisasi Perempuan Tidak Ada Organisasi Perempuan Di Dunia Ini Secemerlang Asia Katanya Di Banyak Organisasi Atau Negara Islam Lainnya Perempuan Terpinggirkan Dan Tidak Mendapat Peran Di Ranah Publik Kontribusi Yang Juga Dini Penting Adalah Proses Integrasi Muatan Agama Dan Sains Muhammadiyah Memandukan Ilmu Alam Dan Ilmu Agama Hal Ini Kemudian Diteruskan Oleh Negara Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Sinergi Ulama Ulama Unusus Dan Ulama Ulaki Ini Masih Terus Ditunggu Oleh Banyak Negara Akibat Sumbangan Muhammadiyah Itu Dirasakan Oleh Tidak Hanya Umat Islam Tetapi Seluruh Masyarakat Peran Muhammadiyah Yang Sejak Awal Terlibat Dalam Pendidikan Dianggap Sebagai Langkah Yang Tepat Pendidikan Telah Melahirkan Sebuah Yang Meluas Ke Berbagai Bidang Termasuk Dalam Bidang Kesehatan Seperti Pendidikan Rumah Sakit Menurut Hefner Juga Merupakan Hasil Dari Pendidikan Organisasi Semisalnya Hampir Tidak Ditemukan Di Negara Muslim Lainnya Ini Pengamatan Dari Siapa Ini Hefner Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Membanggakan Ya Membanggakan Untuk Pencapian Sebuah Ormas Sebesar Muhammadiyah Tetapi Dibanding Ya Mungkin Dibanding Negara Muslim Yang Lain Tentu Signifikan Perkembangan Muhammadiyah Tapi Dibanding Maksudnya Cemerlang Kata Bahasanya Si Tetapi Kan Kita Juga Harus Sadar Pendidikan Indonesia Ya Itu Kan Berada Di Belakang Halaman Asia Masih Kalah Jauh Kualitas Pendidikan Kita Kita Kalah Pendidikannya Dengan Vietnam Yang Baru Menang Perang Usar Mual Amerika Tahun 75 Doktor Katanya Jumlah Doktor Di Vietnam Jauh Lebih Banyak Daripada Doktor Di Indonesia Kita Kalah Pendidikan Kita Kualitasnya Dari Hongkong Dari Malaysia Dari Singapura Ya Peringkat Kita Berapa Dari Seki Pendidikan Tinggi Untuk Kalau Di Ranking Di Dunia Perkembangan Tinggi Kita Yang Terbaik Di Indonesia Jadi Sebenarnya Ada Apa Bukan Bias Pandangan Pandangan Hefner Ini Mungkin Ya Sebenarnya Apa Ya Memberikan Semacam Keterduhan Psikologis Buat Sebagian Umat Islam Indonesia Bahwa Muhammadiyah Merupakan Satu Ormas yang Berhasil Mencapai Pendidikan Atau Menjadi Role Model Bagi Pendidikan Islam Untuk Dunia Islam Yang Lain Yang Lebih Rendah Kualitasnya Atau Lebih Rendah Apa Itu Es Buah Dimana Belinya Berapa Itu Satu Berapa Tiga Ribu Ada Es Buah Tiga Ribu Sebanyak Itu Masya Umur Hari Itu Anaknya Mister Rianto Jualan Korengan Sama Es Buah Saya Belum Lihat Oh Iya Hari Ini Mister Rianto Dioperasi Doakan Operasi Hernia Moga Kesehatan Itu Adalah Barang Yang Sangat Mahal Yang Perlu Disyukuri Dan Kesehatan Itu Orang Orang Berjuang Dalam Persyarikata Muhammadiyah Siang Malam Untuk Membangun Suatu Rumah Sakit Pendidikan Bagus Dan Muhammadiyah Itu Dimulai Dari Halaman Depan Rumah Kaya Madahlan Kaya Madahlan Konon Membangun Satu Bangku Dengan Tangannya Sendiri Dan Mulai Dengan Enam Murid Duduk Di Bangku Dan Diajari Agama Berkelas Maksudnya Pake Bangku Tidak Di Bawah Saya 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 Pengen Bikin Madrasah Tapi Belum Mampu Takut Tidak Bisa Gaji Gurunya Madrasah Harusnya Tahun Ini Kalau Ngikuti Madrasah Tidak Ngikuti Ini Berbangku Bangku Sudah Bikin Lapan Akhirnya Untuk Sementara Dipakai Untuk Rumah Apa Cafe U Untuk Jualan Mie Ayam Jadi Dari Segi Itu Hebat Ya Oke Ahmad Dahlah Berani Melintis Pendidikan Agama Dengan Bangku Di Depan Rumahnya Sendiri Meskipun Dimulai Dengan Enam Murid Dan Itulah Cikal Bakal Sekolah Muhammadiyah Yang Kemudian Menggetarkan Kalgu Dari Robert Hefner Meskipun Pada Sisi Lain Kita Harus Akui Ketetuan Psikologis Itu Kita Perlu Perlu Dapatkan Untuk Mensyukuri Tasyakun Binnik Tetapi Kita Tidak Menutup Mata Bahwa Indonesia Di Tengah Persaingan Global Dunia Itu Masih Tertinggal Jauh Dari Segi Pendidikan Lihat aja Kalau Kita Ngomong Lihat Vicky Maki Kalau Ngomong Sama Orang Orang Eropa Anak Anak Remaja Umur 16 14 Itu Mereka Cara Mengutarakan Pikirannya Lewat Omi TV Itu Itu Kelihatan Begitu Pede Nomor 14 Tahun 14 Tahun Dan Mereka Menguasai Bahasa Spanyol Jerman Perancis Rumania Rusia Inggris Bahasa Arab Apa Sementara Anak Umur Indonesia Umur 14 Tahun Masih Celingkus Masih Kalau Diajak Ngomong Masih Kesana Kemari Kesana Kemari Belum Bisa Mengusun Pikirannya Untuk Anak Anak Remaja Indonesia Anak Anak Islam Maksud Saya Nah Ini Juga Satu Apakah Ini Sebuah Kultur Atau Memang Kesalahan Format Pendidikan Islam Yang Juga Bagian Dari Kekeliruan Muhammadiyah Atau Kekeliruan Sistem Pendidikan Nasional Kita Yang Tidak Melahirkan Generasi Baru Yang Generasi Baru Yang Yang Lebih Percaya Diri Menghadiri Masa Depan Yang Kelihatan Dari Cara Mereka Menetap Tidak Apa Ya Tidak Tidak Pede Tidak Menguasai Bahasa Asing Juga Inilah Umat Islam Indonesia Remaja Remaja Indonesia Yang Menjadi Satu Tolak Ukur Atau Bayangan Gerasi Baru Di masa Depannya Agak Mencemaskan Yaudah Terima kasih Oh Suara Motor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton